Jika melihat rangking militer dunia, kita semestinya bangga dengan kekuatan militer Indonesia. Bagaimana tidak, negara kita masuk daftar 20 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Israel yang didukung banyak negara adidaya itu pun masih di bawah kita. Di Asia Tenggara, militer Indonesia adalah yang berada di nomer perdana. Belum lama ini, Global Fear Power merilis hasil survei dengan menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Hal ini memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, lebih maju secara teknologi, untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih besar dan kurang berkembang. Survei ini tidak memperhitungkan persedetaan nuklir meski negara yang diakini memiliki kekuatan nuklir memiliki penilaian tersendiri. Tahun ini, Global Fear Power melibatkan 137 negara dalam penelitian dan negara baru yang masuk tahun ini adalah Moldova. Masih sama seperti tahun lalu, peringkat tiga besar masih diduduki oleh Amerika Serikat, Rusia dan China. Menurut data, AS memiliki unit 13.398 pesawat tempur berbagai jenis, 6.287 unit tank dan 415 buah kapal perang termasuk 24 kapal induk. Di posisi kedua ditempati oleh Rusia yang memiliki sekitar 1 juta personel militer aktif dan 2,5 juta personel cadangan. Militer Rusia diperkuat dengan 4.078 pesawat tempur, 21.932 tank, 50.049 kendaraan lapis baja lebih dari 10.000 artileri, dan 3.860 peluncur roket. Di sektor maritim, Rusia memiliki total 352 kapal perang tetapi hanya memiliki satu kapal induk. Di posisi ketiga ditempati oleh China, yang sekaligus menjadi negara dengan militer terkuat dari benua Asia. China memiliki 2,1 juta personel militer aktif dan 510 ribu personel cadangan terlatih. Kekuatan darat China masih ditambah 13.050 tank, 40.000 kendaraan lapis baja, lebih dari 10.000 artileri, dan lebih dari 2.000 peluncur roket. Selanjutnya, peringkat keempat hingga ke-10 ditempati oleh India, Perancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Turki dan Jerman. Menariknya, ternyata Indonesia masuk ke dalam daftar salah satu negara dengan militer terkuat di dunia. Indonesia menduduki urutan ke-15, bahkan berhasil mengalahkan Israel yang menduduki satu peringkat di bawah Indonesia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia juga memiliki kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia memiliki 400 ribu personel aktif dan 400 ribu personel cadangan. TNI diperkuat dengan 315 tank, 1.300 kendaraan lapis baja, 497 artileri, dan 36 peluncur roket. Selain itu, Indonesia memiliki 451 pesawat terbang. Sedangkan kekuatan maritim Indonesia didukung dengan 221 kapal perang yang terdiri atas 8 fregat, 24 korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 kapal penyapu ranjau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!